Halo Malaysia, terima kasih karena memilih channel ini untuk mendapatkan berita-berita terkini dan isu-isu semasa setiap hari. Sebelum kita mulakan, sila pertimbangan untuk menekan butang subscribe, like dan share. Aktifkan juga lonceng notification agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video terkini daripada channel ini. Salam sejahtera Malaysia, berita seterusnya di petik daripada suara.tv Derhaka jika parlimen tak bersedang segera, kata pemuda UMNO Sabah. Kegagalan Kerajaan Perikatan Nasional mengadakan sidang parlimen boleh dianggap sebagai satu bentuk penderhakaan dan tidak menghormati yang dipertuan agung sebagai Ketua Negara, kata pemuda UMNO Sabah. Justru, Ketua Nyair Abdul Aziz Julkarnain turut bersolah diriti dengan kenyataan Ketua Pemuda UMNO Datu Dr. Asraf Wajid Dizuki yang mendesak agar kerajaan segera memanggil sidang parlimen dalam masa 14 hari bagi mentaati dan menghormati titah pandangan dan pendirian yang dipertuan agung dan raja-raja Melayu. Sesulan itu, pemuda UMNO Sabah juga akan mendesak kepimpinan tertinggi UMNO untuk membuat keputusan tegas sekiranya kerajaan tidak mengadakan sidang parlimen dalam tempoh terdekat. Selain itu, pemuda UMNO Sabah juga mendesak kerajaan gagasan rakyat Sabah untuk mengadakan sidang Dewan Undangan Negeri DUN dengan kadar segera bagi membolehkan tuntutan rakyat yang sedang dalam kesampitan hidup ketika ini dapat dibahaskan dan diangkat secara rasmi oleh wakil-wakil mereka yang telah dipilih dalam pilihan raya negeri ke-16. Terutamanya perbahasan mengenai program imunisasi yang terendah dalam negeri sehingga peratusan jumlah vaksin hanya tercapai 11.72 peratus berbanding jumlah penduduk negeri. Desakan ini wajar agar prinsip semak dan imbang di peringkat kerajaan persekutuan maupun negeri dapat dilakukan agar usaha memastikan tuntutan rakyat dapat dipenuhi di kala waktu sukar dan mencabar ini, tegas Abdul Aziz dalam penyataan medianya pada selasa. Dalam perkembangan lain, pemuda UMNO Sabah kesal dengan kegagalan kerajaan persekutuan dalam menangani COVID-19 terutamanya program imunisasi yang perlahan di negeri ini dan cara pengurusan ekonomi yang sudah lama merisaukan rakyat. Ujarnya, walaupun permintaan kerajaan untuk melaksanakan proklamasi darurat telah diperkenankan oleh Agung dan berkuat kuasa dalam 11 Januari 2021 hingga 1 Ogos 2021, namun kes-kes positif COVID-19 terus meningkat dan bertambat buruk. Tentunya, kegagalan ini akan menjejaskan prospek pemulihan ekonomi negara, khususnya di negeri Sabah. Apa yang lebih menghairankan apabila plan pemulihan negara PMN hanya diperkenankan apabila tempo darurat hampir berakhir tidak lama lagi. Ini mengundang kepada banyak persoalan, apakah ianya sekadar satu tindakan primitif untuk menjustifikasikan sebarang program untuk lanjutan proklamasi darurat soal beliau. Hal demikian katanya, pemuda UMNO Sabah menyanjung tinggi kebijaksanaan yang dipertuan Agung dan Raja-Raja Melayu apabila menitahkan agar sedang parlimen diadakan secepat mungkin untuk membahaskan ordinan-ordinan darurat dan plan pemulihan negara dalam menangani COVID-19. Sekian berita, bye-bye. Terima kasih telah menonton!